Intro Bapak-Ibisah kalian Di dalam Masmur 119 ayat 67, 71, 75 Coba kita baca satu-satu ayat dulu Kita baca ayat 67, 1, 2, 3, iya Sebelum aku tertindas, aku menyimpang Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu Perhatikan baik-baik Kata tertindas ini adalah bagian dari penderitaan Dari pergumulan Sebelum aku tertindas, aku menyimpang Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu Berarti hidup seperti yang dimaksudkan oleh Paulus Saat dia berkata hidup harus berpadanan dengan Injil Kristus Paulus ingin memaksudkan hidupmu sebelum kenal Kristus itu bengkok Harus diluruskan Di dalam Masmur ini Sebelum aku tertindas Justru aku menyimpang Tetapi ketika aku mengalami pergumulan, aku tertindas Di situ aku berpegang kepada apa? Janji Tuhan Ayat 71, 1, 2, 3, iya Bahwa aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Perhatikan baik-baik Ini namanya teologi penderitaan Waktu orang tertindas, cara pandangnya beda Waktu kita tertindas, dia katakan Itu baik bagiku Kenapa baik? Karena dibalik Mengalami penderitaan Kita belajar Melakukan Apa kehendak dan ketetapan Tuhan Jadi saat orang menderita Secara tidak langsung Kita diingatkan untuk kembali Memegang ketetapan Tuhan Saat Penderitaan muncul Kita belajar Mengingat Apa sih ketetapan Tuhan Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan Ayat 75, 1, 2, 3, iya Aku tahu ya Tuhan Bahwa hukum-hukummu adil Dan bahwa engkau telah menindas aku Dalam kesetiaan Nah ini mengubah konsep Dimana orang berkata Tuhan jahat Tuhan tidak mengasihi ku Kenapa Tuhan izinkan penderitaan Bapak Ibu Setiap kita mengalami Pergumulan Sama seperti catatan Di dalam Alkitab Waktu ayub menderita Tuhan tidak tinggalkan sedikitpun Tapi Tuhan bukan Melepaskan dia dari penderitaan Diizinkan menderita Tapi ingat Dia tidak ditinggal Tuhan sedikitpun Ketika Sadra Mesak dan Abednego Diperhadapkan dengan penderitaan Tuhan tidak tinggal diam Tuhan tolong mereka Nah inilah yang disebutkan dengan Teologi penderitaan Maka Bapak Ibu sekalian Penderitaan apa yang sedang kita alami Jangan pernah berpikir Tuhan tidak sayang kepada Saudara Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mengasihiku Maka Tuhan izinkan sakit penyakit Tuhan izinkan keluarga ku hancur Tuhan justru sangat mengasihimu Ketika ada pergumulan penderitaan Tantangan itu Ingat ketetapan Tuhan Ingat janji Tuhan Ingat kesetiaan Tuhan Dia selalu ada Memperhatikan Nah ini adalah Teologi penderitaan Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan Perlu punya perspektif yang berbeda Saya mengutip satu perkataan dari Stephen Tong Penderitaan itu Bagaikan obat yang sangat baik bagi kita Tetapi terasa amat pahit di mulut Untuk mengobati kesalahan-kesalahan Yang tidak kita sadari Dalam kesetiaannya lah Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan Menindas kita untuk apa? Menyempurnakan hidup kita Adanya penderitaan Untuk menyempurnakan hidup Penderitaan itu Bagaikan obat yang sangat Baik bagi kita Tapi terasa pahit di mulut Karena mengobati Semua kesalahan-kesalahan kita Di masa lampau Dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian Jadi Penderitaan jangan dipandang sebagai Kayaknya Tuhan jahat Tidak Itu bagian Dari Tantangan Pergumulan yang kita hadapi sebagai Orang Kristen Saya tanya nih Ada tidak manusia di dunia ini Yang tidak menderita Tidak ada ya Semua menderita Tapi Pergumulannya Beda-beda Saya menemukan satu tulisan Yang dikatakan oleh Seorang Josephus Dia Pernah menyaksikan Orang Kristen Di bantai Tapi dia Mengungkapkan Kalimat ini Saya sangat terheran-heran Ketika melihat Orang Kristen Dibakar Dijadikan Lilin hidup Untuk menyalakan api Dibakar Di taman Istana Nero Ingat Kekaisaran Nero Sangat kejam Menganiai orang Kristen Dia katakan Mereka bukan saja Tidak berteriak Dan bersumut-sumut Tapi bahkan meminta Tuhan menerima Jiwa mereka Dan Mendoakan Orang Yang membakar mereka Dan ini Menggugah hati Josephus Ketika dia melihat Orang Kristen Yang Dijadikan Seperti Lilin Oleh Kerajaan Di dalam Istana Nero Dia terheran-heran Kenapa ya Orang Kristen Tidak berteriak Pada waktu itu Bahkan mereka Tidak bersungut-sungut Justru mereka berkata Tuhan Terimalah rohku Terimalah jiwaku Dan ampuni mereka Yang membakar kami Nah ini Adalah teologi penderitaan Orang yang menderita Justru jadi berkat Jadi Saksi Di tengah orang yang tidak mengenal Tuhan Maka Bapak Ibu sekalian Saya pernah sampaikan dulu Waktu orang menderita Mungkin sampai akhir hidup Tidak selesai Tidak sembuh Dari sakit itu Tapi catatan Dalam perjuangan Dia melewati proses itu 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 muncul kualitas iman Orang bisa melihat ya Lihat saja orang ini Dia dari awal Sakit sampai mati Tapi tidak pernah mengkhianati Tuhan Tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan Walaupun pergumulannya berat Dia tetap setia Kesaksian hidupnya Jadi berkat bagi banyak orang Tapi Bapak Ibu sekalian Apakah mudah Untuk mengalami penderitaan itu Tidak mudah Maka sama seperti meluruskan hidup yang bengkok Nah disitu kita belajar Sama seperti memperbaiki hidup yang rusak Harus dipukul Harus diluruskan Maka di dalam akhir khutbah ini Saya ingin memberikan pesan Empat poin penting Saat kita percaya kepada Kristus Lalu mengalami penderitaan Ingat empat poin ini Yang pertama Hari ini Itu bukan hari final Atau hari terakhir Ketika Bapak Ibu sekalian Mengalami penderitaan Pergumulan berat Ingat Hari ini Pergumulan hari ini Itu bukan final Itu bukan terakhir Lalu yakinlah Tuhan Masih ada Dari sejak dahulu kala Sampai kekekalan Tuhan tetap ada Suatu waktu di Jerman Ada seorang ibu Suaminya baru meninggal dunia Dia punya dua anak Laki-laki dan perempuan Satu laki-laki sudah besar Dan dia sebagai seorang prajurit Di Jerman Dan karena dia sebagai prajurit Dia dipanggil untuk ikut berperang Mamanya melarang Jangan ikut Anak Kamu satu-satunya anak Yang paling kukasih Papamu sudah meninggal Jangan ikut Nanti kamu mati Anaknya katakan Tidak mama Ini perintah Dan tidak bisa ditolak Lalu dalam sedih Akhirnya dia melepaskan anaknya Lalu pada waktu Pertempuran Beberapa waktu Mamanya menunggu Dia mendoakan Dia tunggu kabar Apa yang terjadi Apakah anakku pulang dengan hidup Atau dia tidak hidup lagi Tapi Beberapa jam lewat Akhirnya datang seorang Menyampaikan Surat kepada ibu ini Lalu diberitahu bahwa Anaknya sudah gugur Sudah mati Itulah sebabnya Dia sangat sedih Dia menangis Dia banting pintu Dia tutup pintu Dia tutup Semua Supaya tidak Tidak ada orang Datang ke rumah itu Dia dengan Anak perempuannya Sangat sedih Menangis Dia tidak Membuka hati Untuk siapapun Datang ke rumah itu Dia terpukul Dia protes Kepada Tuhan Tuhan dimana Kepada Tuhan Biarkan anakku mati Aku sangat Mengasihi dia Tapi ada Seorang teman Ketika dia Dengar ini Dia mencoba dengan Segala cara Bagaimana bisa Masuk di rumah itu Dia telepon Tidak diangkat Dia ketuk Tidak Juga dibukakan Tapi ketika Anak yang satu Melihat Ada teman mama Itu teman akrab Mama dulu Maukah mama Membuka pintu Pertama tidak Temannya tidak Pulang-pulang Karena dia sangat Mengasihi temannya itu Ketika Mamanya mulai Terbuka hatinya Dia terimalah Kawannya itu Temannya datang Tidak bicara Dia katakan Sobatku Kamu mau Saya ajak keluar Dia tidak Menjawab Tapi mau Melangkakan kaki Ketika dia keluar Bersama-sama Dengan temannya Temannya Ungkapkan satu kalimat Kamu mau tidak Saya bawa Ketempat Dua teman kita Yang lain Dia juga Tidak jawab Dia hanya Menunduk Dan ikut saja Dengan anaknya Ketika dia Bertemu dengan Dua temannya Bapak-Ibu Sekalian tahu Ketika dia bertemu Dan ceritalah mereka Ibu pertama Dia cerita Satu tahun lalu Suamiku mati Kami punya Empat orang anak Dan dalam Empat bulan terakhir ini Satu Dua Tiga Empat 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 Anakku itu mati Orang yang Paling kukasihi Tidak ada lagi Lalu Satu lagi Cerita Saya punya Anak delapan Suamiku mati Anakku tinggal Satu yang hidup Tujuh diantaranya Mati Lalu Apa yang mereka Sampaikan kepada Ibu ini Dulu kami Sama seperti Kamu Tidak bisa Menerima Keadaan sulit itu Tapi karena Tuhan Menolong kami Kami ingat Tuhan masih ada Maka kami Bebas Dari Kesedihan itu Bapak Ibu sekalian Perhatikan Bapak Ibu Bapak Ibu pikir Ketika sulit Menderita Sedih Terpinggirkan Kita pikir Kitalah orang yang Paling menderita Rupanya Masih banyak orang Yang paling menderita Masih banyak orang Yang paling menderita Mungkin Pergumulanmu Sangat berat Saya tidak ingin Membandingkan Pergumulanmu Dengan yang lain Tapi ingat Saya mau beritahu Tuhan Ada Dan dia Tetap Masih ada Karena itu Waktu ada dalam Pergumulan Ingat Bapak Ibu sekalian Kita Tidak Seorang diri Ada kalimat Dalam bahasa Inggris You are not alone Engkau Tidak Sendirian Kenapa Sebab ada dia Maka Bapak Ibu sekalian Pastikan Pastikan Kita menang Dalam Penderitaan Nah itulah yang dimaksudkan dengan Iman Dan penderitaan Saat orang menderita Memang sulit Memang tidak mudah Tapi Ingat empat hal ini Waktu kita mengalami Penderitaan hari ini Itu bukan yang terakhir Kita tidak tahu besok Tuhan bisa tolong kita Tuhan lepaskan kita Tuhan sembuhkan kita Ingat Tuhan masih ada Tuhan tidak membiarkan kita Sendirian Dan Tuhan Pasti akan Pimpin kita Sehingga kita bisa menang Dalam penderitaan itu Amin Amin Terima kasih telah menonton